Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno turut hadir dalam penutupan Mukernas Partai Perindo di Ayus Tower. Ia turut mengucapkan terima kasih atas undangan dan berbicara di hadapan para anggota legislatif Partai Perindo. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut hadir dalam acara penutupan Mukernas Partai Perindo. Ia pun mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan dan berbicara di hadapan para anggota legislatif Partai Perindo. Anies mengajak para legislator terpilih dari Partai Perindo untuk bisa mengkritisi, mengawasi, hingga memperkaya kebijakan pemerintah agar kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan untuk berbicara di hadapan para anggota legislatif terpilih Perindo yang nantinya akan bertugas di seluruh Indonesia. Tadi saya menyampaikan pengalaman terkait dengan hubungan eksekutif dan legislatif dan bagaimana bisa bekerja bersama agar di satu sisi kebijakan-kebijakan yang disusun oleh eksekutif itu bisa diawasi, bisa diperkaya, bisa dikritisi agar menjadi lebih baik. Selain Anies, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno, turut hadir dalam musyawarah kerja nasional Mukernas Partai Perindo. Dalam kesempatan ini, Sandiaga mengaku menunggu kontribusi Partai Perindo untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ya, sesuai dengan tagline transformasi, bangkit sejahteraan Indonesia, kita sangat menunggu peran dan dorongan kontribusi Perindo untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Partai Perindo mengadakan musyawarah kerja nasional di tanggal 29 hingga 31 Juli. Di hari terakhir Mukernas, dilaksanakan pula sidang pleno yang akan membahas penataan untuk kemajuan partai. Dari Jakarta Tim Liputan, AY News, Melaporken.